Korban Paskah yang pertama bagi Tuhan Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi Kamu harus memegang ini sebagai ketapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya Maka kamu harus pelihara ibadah ini Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu apakah artinya ibadahmu ini Maka haruslah kamu berkata itulah korban Paskah bagi Tuhan Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir Tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah Pergilah orang Israel Lalu berbuat demikian Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun Demikianlah diperbuat mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!